Meski tidak salah, rasanya kurang adil kalau Bali menjadi satu-satunya wajah yang disebut ketika orang asing bertanya tentang destinasi wisata di Indonesia. Padahal faktanya Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan, menyimpan potensi wisata lain, potensi yang tidak kalah cantiknya dibandingkan pulau dewata. Tetapi memang secara popularitas masih perlu didorong. Keinginan untuk pemajukan perekonomian dengan jalur pengembangan destinasi wisata ini tampaknya disambut baik oleh pemerintah pusat. Oleh karenanya, Kementerian Pariwisata kemudian merilis daftar 10 destinasi wisata prioritas Indonesia. 10 tempat yang masuk di dalamnya diharapkan mampu mendatangkan 12 juta wisatawan mancanegara di 2016 dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Berikut 10 destinasi wisata prioritas yang diimpulkan oleh pemerintah Indonesia. Tapi sebelum Anda menyaksikan video berikut ini, alangkah baiknya Anda pencet tombol like dan subscribe-nya agar kami lebih bersemangat dalam memberikan informasi tentang wisata yang ada di Indonesia. Nomor 1 Bagi masyarakat Indonesia, nama Dano yang punya Pulau Samosir di tengahnya ini pasti sudah familiar. Apalagi Dano Toba cukup sering disebut dalam buku pelajaran IPS sekolah dasar. Di sini Anda bisa melakukan beragam aktivitas menarik seperti berlayar ke Pulau Samosir, mengenal serabatat, dan mengunjungi situs-situs masa lalu. Berjumpa dengan boneka segale-gale dan kalau berkunjung di bulan yang tepat, Anda bisa berpartisipasi dalam festival Dano Toba. Hasil kerjasama dengan Kementerian loh guys. Belitung punya banyak daya tarik wisata, mulai dari rekreasi, bentang alam, hingga wisata kultural. Sebut saja Pulau Lengkuas, Museum Blaskar Pelangi, Replika Isti Muhammadiyah Gantong, dan tak ketinggalan Tanjung Kelayang yang menjadi sorotan kita kali ini. Tanjung Kelayang merupakan salah satu pantai andalan milik Belitung. Seperti pantai-pantai lain di Belitung, Tanjung Kelayang pun memiliki perairan yang jernih. Di sini secara periodik akan berdatangan banyak perahu dari mancanegara yang singgah dalam rangka memeriakan saya di Indonesia. Lokasinya berada 27 km di utara kota Tanjung Pandan loh guys. Nomor 3 Pantai Mandalika mungkin masih asing terdengar detailnya wisatawan domestik. Namun jangan salah, persona Mandalika sudah banyak diketahui oleh tulis-tulis asing. Terutama yang sebelumnya habis hingga di Bali. Pantai yang terletak di Lombok ini sudah menyediakan tempat-tempat persewaan papan selancar, tokoh-tokoh cendera mata, dan persona pemandangan yang begitu cantiknya. Dibandingkan pantai-pantai lain di Nusa Tenggara Barat, Mandalika sampai hari ini masih menjadi yang terpopuler loh guys. Nomor 4 Persona bahwa Laut Taman Nasional Wakatobi tidak bisa disangsikan. Wakatobi memiliki cakupan wilayah seluas 1,4 juta hektare, dimana 900 ribu hektare diantaranya terdiri dari batuan koral tropis beraneka warna, tempat hidup jutaan spesies laut di dunia. Wakatobi terkenal karena disebut sebagai ekosistem beragam karang laut dan spesies ikan terbanyak di dunia loh guys. Nomor 5 Pulau Moratai disebut-sebut sebagai mutiara di bibir pasifik. Julukan tersebut bukan tanpa alasan, sebab lokasinya memang berada di utara Pulau Halmahera, Maluku Utara. Serupa dengan Wakatobi, Moratai juga terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Tidak heran kalau kemudian banyak pusatawan yang melakukan aktivitas menyelam di sini. Hal yang lebih menarik adalah Moratai menyimpan artifak sejarah perang dunia kedua secara apik di era itu. Moratai digunakan sebagai basis pertahanan udara yang diperebutkan secara sengit oleh Amerika dan Jepang loh guys. Nomor 6 Kepulauan Seribu memiliki banyak pulau yang bisa dieksplorasi. Sebut saja Pulau Tidung, Pulau Pramuka, Pulau Pari dan sebagainya. Selama ini, kepulauan ini belum memperoleh sorotan yang layak dari para wisatawan. Masuknya Kepulauan Seribu ke dalam daftar ini menjadi awal yang positif, sehingga ke depan potensi-potensi pariwisata di sini bisa dikenal luas. Beragam aktivitas bisa dilakukan di sini, mulai dari berkunjung dari satu pulau ke pulau lain, snorkeling, diving, maupun berburu matahari terbit atau tenggelam. Bahkan secara fasilitas yang dimiliki, Kepulauan ini bisa dikatakan komplit. Mulai dari penginapan model homestyle maupun hotel, hingga kemudahan akses transportasinya loh guys. Nomor 7 Banten punya kawasan pantai yang tidak kalah dengan yang dimiliki oleh Indonesia Timur, yaitu Tanjung Lesung. Kawasan yang sekarang masih terus dikembangkan ini, rencananya bahkan memiliki beragam fasilitas edukasi, seperti Tanjung Lesung Flora Fauna, Leisure Park, Badui Village, hingga kebun binatang. Selain itu, Tanjung Lesung juga memiliki interkoneksi yang mudah dijangkau ke ujung pulau maupun anak gunung raka atau lokas. Candi Buddha terbesar di dunia ini memang selalu menarik banyak rasa penasaran turis. Sejak dijadikan situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 silam, Burupudur selalu ramai pengunjung. Selain melihat candi yang lengkap, dengan patung dan setupanya berwisata di sini juga akan semakin menarik, karena didukung oleh bentang alam cantik yang mengelilinginya. Dan di waktu-waktu tertentu, suasana Burupudur menjadi semakin luar biasa, ketika sedang dijadikan sebagai tempat ritual umat buddha yang dipuncaki dengan acara pelepasan Lampion Logas. Nomor 9 Karena Indonesia memang dikelilingi cincin api, tidak lengkap rasanya daftar ini tanpa adanya wisata kegunungan. Komplek Bromotonger Semeru ini selalu menjadi incaran para pendaki gunung maupun wisatawan yang suka berpetualangan di alam. Gunung Semeru memiliki danau super terkenal bernama Rangu Kumbolo yang letaknya berada di ketinggian 2.400 mdpl. Namun begitu, saking banyaknya pengunjung yang berdatangan, Taman Nasional ini pun secara berkala melakukan pemulihan ekosistem yang berdampak pada penutupan akses. Cara terbaik sebelum mengunjungi Bromotonger Semeru ini adalah dengan mengecek terlebih dahulu pebaruan di laman daring resminya. Nomor 10 Terakhir dari daftar ini adalah Labuan Bajo yang pambornya semakin melejit. Tidak hanya bagi turis domestik, tetapi juga mancanegara. Ini adalah pelabuan yang terletak di ujung barat Pulau Flores dan merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Komodo. Di sini, pengunjung bisa menikmati keindahan bawah laut dengan melakukan aktivitas berenang, snorkeling, berlayar, maupun hanya duduk-duduk menikmati keindahan landscape-nya. Nah, itulah 10 destinasi prioritas Indonesia yang sangat sayang untuk dilewatkan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya. Nah, jangan lupa isikan komentar di kolom komentarnya ya guys.